Terima kasih telah menonton 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 Tidak 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 lama Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Terima kasih Kami masih menggali informasi Wow Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 yaitu dengan munculnya seekor atau ya buntung gitu yang kami ketahui, sosok siluman itu adalah sosok bangsa daib apa makhluk daib, sebangsa jin yang mereka perwujudannya itu jadi ketika sosok makhluk daib muncul di hadapan manusia terlihat sebagai sosok binatang jadi makhluk emang gua disini disebut gua siluman lu pakin sini punya pesan mungkin untuk situs-situs sejarah gitu apalagi Jogja itu identik dengan keraton Jogja yang belum dibawa, yang cukup luar biasa dan itu merupakan aset budaya bangsa kita Indonesia oleh sebab itu sejarah tanah Jawa ini layaknya untuk dilestarikan terima kasih lho pakin jadi sebenarnya yang mengabulkan segala keinginan mereka bukan air air wah, goblok-gobloknya karusang kenapa anda bisa ngomong itu? jajan-jajan karusang tubor jajan-jajan karusang